Menurut Sigmund Freud, manusia menciptakan sosok Tuhan untuk menanggulangi ketidakmampuan manusia dalam mengkontrol alam semesta. Halo, gue Haris, balik lagi di channel Canvas Kata. Di video kali ini gue mau nge-review sebuah buku yang berjudul Masa Depan Sebuah Ilusi. Buku Masa Depan Sebuah Ilusi ini adalah tulisan dari Sigmund Freud. Sigmund Freud ini adalah seorang psikolog yang fenomenal pada masanya dan masih menjadi panutan sampai sekarang dalam dunia psikologi. Nah, cuman buku Masa Depan Sebuah Ilusi ini tidak menceritakan tentang psikologi murni gitu. Tapi dia lebih menganalisis sebuah fenomena sosial dari sudut pandang psikologis. Fenomena sosial yang gue maksud di sini adalah agama. Agama maksudnya yang juga mencakup ide-ide religius lainnya seperti ketuhanan, terus dewa-dewa, dan keyakinan-keyakinan yang dianggap sebagai agama oleh manusia. Nah, pernyataan tesis dari Sigmund Freud terkait dengan agama adalah menurut Sigmund Freud, manusia atau peradaban manusia menciptakan sosok Tuhan dan ide-ide religius untuk menanggulangi ketidakmampuan manusia dalam mengkontrol alam semesta. Jadi, manusia ini yang memiliki kontrol atas banyak hal di dunia ini, kemudian tidak bisa memiliki kontrol terhadap alam semesta. Jadi, manusia memiliki kecemasan tersebut sehingga mengalihkan kecemasannya pada sosok Tuhan atau dewa-dewa gitu. Menurut Freud, hal ini terkait dengan teori kerja mimpi, di mana mimpi itu membelokkan kecemasan-kecemasan kita menjadi sebuah pemenuhan keinginan. Dan menurut Freud juga ini terkait dengan teori hubungan ayah dan anak, di mana seorang anak itu, terutama anak laki-laki, itu memiliki relasi, gimana ya, love and hate relationship terhadap bapaknya. Di mana dia menganggap bapaknya itu sebagai sosok pelindung, tapi juga di saat yang bersamaan sebagai sosok rival untuk mendapatkan sosok ibunya itu. Nah, menurut Freud, kekuatan alam yang tidak bisa dikendalikan ini adalah sosok ayah dalam skala yang besar bagi manusia-manusia. Jadi, sebenarnya pemaparan yang diajukan Freud sih berkisaran tentang hal itu tadi. Nah, buku ini memiliki 10 bab, yang mana bab-babnya itu saling keterkaitan. Jadi, berbeda dengan buku non-fiksi yang lain mungkin, di mana kita bisa baca babnya secara acak, tapi kalau buku ini kayaknya nggak bisa bacanya secara acak. Karena buku ini, walaupun buku non-fiksi, tapi buku ini memiliki alur pembahasan gitu. Jadi, kayak laporan penelitian, ada latar belakang, ada pembahasan, ada teorinya. Jadi, kalau misalnya langsung baca ke ujung, akhirnya kan kita baca kesimpulan, tapi nggak baca latar belakangnya. 10 bab ini gue jabarkan secara cepat aja ya, karena ini cukup banyak. Bab 1 itu pembukaan dan kata pengantar. Bab 2 itu bridging, menceritakan tentang individu, terus membentuk peradaban. Peradaban manusia ini melawan kerasnya alam, terus muncullah kemudian gagasan religius tadi. Nah, bab ketiga itu penjabaran tentang ide utamanya, di mana religiusitas itu merupakan perlawanan terhadap kerasnya alam. Bab keempat itu semacam, apa ya, gue nyebutnya disini Q&A Part 1, karena nanti ada Part 2 dan Part 3. Q&A maksudnya kayak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul atas argumennya Sigmund Freud di bab sebelumnya. Di Q&A Part 1 ini ada perbandingan dengan buku Sigmund Freud yang judulnya Totem and Taboo, yang ini. Ada baiknya juga untuk baca buku ini dulu sebelum baca yang masa depan sebuah ilusi, karena ada kaitannya dan buku ini sesekali juga disinggung di masa depan sebuah ilusi. Bab kelima isinya argumen tambahan atau penyokong argumen utama yang tadi itu. Sebenarnya bab kelima ini nggak terlalu penting, lebih kayak pembenaran aja. Bab keenam isinya penjabaran dari kata ilusi itu sendiri. Bab ketujuh itu Q&A Part 2, perdebatan atau pembahasan agama versus ilmiah, atau science. Ini cukup usang sih menurut gue ya, idenya agama dibenturkan dengan science. Wajar sih buku ini sendiri pertama ditulis atau diterbitkan pada tahun 1927. Jadi ide agama versus science itu masih kental di tahun-tahun itu. Dan di sini Freud memberi gagasan bahwa agama itu udah saatnya dihilangkan dan digantikan dengan rasionalitas science. Bab ke delapan, pembahasan tentang setelah kita memahami agama itu sebagai ilusi dari peradaban manusia, lalu apa solusinya, lalu bagaimana. Nah di sini Freud menyatakan bahwa penyembuhan pengaruh agama itu sama seperti penyembuhan pengaruh neurosis. Nah ini bahasannya bahasan yang psikologis banget. Bab 9 itu Q&A Part 3 atau part yang terakhir. Isinya itu solusi yang diajukan oleh Freud. Bagaimana kalau kita mencoba mengenalkan pendidikan dari dini kepada anak-anak tanpa ada unsur-unsur religiusnya. Gimana nantinya anak tersebut apakah jadinya lebih baik dibanding generasi-generasi sebelumnya. Menurut Freud penelitian ini layak dicoba gitu. Tapi sedikit mau gue bahas di sini bahwa udah banyak juga sekolah yang tidak mendasari pendidikannya dengan pendidikan agama. Akhirnya gimana dunia saat ini ya sama aja. Tidak jauh lebih baik dari zaman dulu. Jadi menurut gue yang kata Freud eksperimen ini layak dicoba ya ternyata tidak berefek begitu besar untuk menghilangkan efek agama dari sisi manusia. Bab 10 atau bab terakhir ini pembahasan tentang transformasi dalam sains. Nah ini kayak bantahan gitu. Kayak akan ada tanggapan bahwa transformasi dalam sains itu juga sifatnya ilusi. Contohnya zaman dulu sains itu menganggap bahwa bumi itu datar. Ternyata kemudian perkembangan sains menyatakan bahwa bumi itu bulat. Itu bukan sebuah ilusi menurut Freud. Tapi itu lebih ke kemajuan peradaban atau kemajuan teknologi dan kemajuan sains. Jadi bab yang penting menurut gue disini adalah bab 2, 3, 6, dan 7. Itu aja sih sebenarnya 4 bab itu yang penting. Nah buku ini menjadi menarik di mana kita bisa melihat landasan teori Sigmund Freud untuk menyatakan agama itu adalah ilusi. Buku ini juga sebenarnya tidak mewakili psikoanalisis secara umum untuk menjelaskan agama karena ini hanya penjelasan psikoanalisis versi Freud. Jadi nggak lantas hal itu menjadi benar dan tidak lantas hal itu menjadi sesuatu yang harus diterima. Itu hanya paparan-paparan dari individu aja sih. Nah buku ini agak rawan buat kamu-kamu yang rentan dengan penggoyahan iman. Buku-buku kayak gini kan cukup bikin mikir juga oh iya-iya agama itu ternyata. Nah hal itu menurut gue agak bahaya atau rawan buat kamu-kamu yang beranggapan mungkin masih mudah digoyahkan. Nah buku Freud yang ini seperti yang udah gue bilang terkait dengan buku Totem and Tabu. Buku yang ini sama-sama membahas tentang sejarah agama di dunia. Kalau ini lebih ke sejarah larangan-larangan agama gitu. Mungkin bisa dibaca dua-duanya untuk komparasi. Sayangnya buku Totem and Tabu yang versi tadi itu terjemahannya jelek banget. Mungkin ada baiknya baca yang versi bahasa Inggris aja gitu. Atau mungkin ada buku versi terjemahan yang lainnya. Ini versi terjemahan versi Immortal Publishing. Terjemahannya enggak banget. Gue enggak menyarankan beli buku yang ini. Kekurangan buku Masa Depan Sebuah Ilusi ini, buku ini tidak ditutup dengan kesimpulan yang ringkas untuk mencakup semua ide di dalamnya itu. Aneh menurut gue bab 10 yang harusnya merupakan kesimpulan, tapi enggak dijadikan bab kesimpulan oleh Freud. Jadinya gue bingung, agak ngegantung aja gitu. Jadi gue harus mengambil kesimpulannya sendiri. Dan itu kan PR lagi. Itu ngeselin aja sih sebagai pembaca yang harusnya dikasih kesimpulan atau rangkuman atau ringkasan. Ya, itu aja sih untuk review Masa Depan Sebuah Ilusi. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Bye. Halo, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like dan bagikan juga video ini ke teman-teman kalian biar jadi bahan obrolan ditongkrongan. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe atau berlangganan dan aktifkan juga notifikasi agar kamu dapat info setiap gue upload video. Dadah!